assalamualaikum sobat youtube selamat datang di sva channel pada video kali ini saya akan mencoba menjadikan mesin pompa air ini alat untuk membuat kokopit tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga karena dibantu oleh mesin ini dan ini sisa-sisanya ini kokopitnya apa saja yang perlu dirubah atau ditambah pada mesin pompa air ini silahkan simak videonya sampai tuntas namun sebelumnya seperti biasa jangan lupa klik pada bagian tombol subscribe dan juga tanda loncengnya mesin pompa air yang saya sudah modifikasi menjadi mesin asah untuk cara pembuatannya sendiri sudah ada di channel ini silahkan anda cari di channel ini dan sekarang saya akan menambahkannya menjadi alat pembuat kokopit kita buka dulu ini terbuat dari kayu jika anda melihat di video pembuatannya ini adalah terbuat dari kayu agar alat ini bisa menjadi alat pembuat kokopit saya tidak akan merubahnya saya tinggal mendapatkan kaleng lalu saya ukur dengan panjang kayu ini lalu untuk panjangnya saya ukur dengan cara menggulung terlebih dahulu saya lebihkan sedikit namun sebelumnya saya akan bentuk dulu bagian ini menyerupai parutan saya akan menyerupai parutan paku 10 bisa paku apa saja lalu setelah itu saya akan menyerupai parutan saya pasang cara pasangnya coba kita lihat dulu putaran mesinnya putaran mesinnya di sini dan cara menggulungnya pun ya seperti ini karena putarannya ke sini lebihan sambungan harus berada di atas karena kalau sambungan ini berada yang di atas nanti nyangkut jadi dia posisi di bawah lalu lalu saya melubangi untuk mengunci lalu saya ganti paku ini menggunakan skrup seperti ini jika sobat youtube ingin memasangnya memasang batunya kembali tidak jadi masalah namun saya akan coba saya akan coba dulu oke sobat youtube mari kita coba agar kokopi tidak berhamburan kemana-mana bagian sini saya kasih penghalang dan ini adalah serabut kelapanya oke sekarang kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk hasil cukup memuaskan kokopitnya sampai habis sampai serabut kelapanya sampai tinggal kulit tinggal kulit luar untuk kenyamanan mesin sebaiknya mesin di kaitkan dengan apa namanya maksudnya agar dia tidak bergerak kaitkan pada meja yang berbobot berat atau semacam coran begitu ton agar dia tidak tertarik atau tidak goyang pokoknya untuk kenyamanan kaitkan mesin ini pada meja atau apa aja yang penting dibawanya itu berat agar dia tidak goyang kalau hanya balok segini dia masih goyang ternyata mesin ini sudah berhasil cuman perhatian hati-hati saat memegang serabut kelapanya kulit kelapa ini karena tangan sobat youtube bisa tertarik bisa melukai jari-jari tangan dan ini hasil kokopitnya oke sobat youtube sampai disini dulu video dari saya silahkan like jika menyukai video ini dan jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar sobat youtube tidak ketinggalan video-video terbaru dari esva channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh